Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemerintah memang sudah mewacanakan Adanya pembangunan jalan tol Tegal Banyumas Cilacap, Jawa Tengah Pada masa mendatang Kendati demikian, pemerintah belum bisa memberikan Kepastian kapan proyek jalan tol Tegal Banyumas Cilacap akan direalisasikan Mengingat selain tol Tegal Banyumas Cilacap Masih ada beberapa proyek strategis nasional atau PSN lain Yang masih jadi fokus pemerintah untuk saat ini Kendati demikian, Ahmad Hussein selaku Bupati Banyumas Tetap ngotot agar proyek jalan tol tersebut bisa direalisasikan secepatnya Menurutnya, kalau ada jalan tol ini Maka investor bisa dengan mudah masuk ke wilayah Banyumas Terlebih pembangunan kawasan pabrik dan industri di Banyumas bagian selatan Akan segera dilakukan Juga sebagai antisipasi Dibangunnya jalan tol Gedebage Tasik Malaya Cilacap Atau Getaci Tulisnya di akun Instagram pribadinya Edir Ahmad Hussein Ia menambahkan dirinya sudah bertemu dengan pihak Badan Pengelola Jalan Tol Atau BPJT Untuk mengusulkan pembangunan ruas tol Cilacap Wangun terlebih dahulu Untuk pembangunan ruas tol Cilacap Wangun itu Ditargetkan proyeknya bisa selesai pada 2027 mendatang Setelah pembangunan ruas tol ini selesai Dilanjutkan dengan pembangunan ruas tol Aji Barang Tegal Baru nantinya pengerjaan tol Aji Barang Purwokerto Bisa dilakukan di tahap terakhir Sebetulnya Pra-PSibility Study atau PS Sudah dibuat oleh jasa marga Dan tinggal melanjutkan saja Lanjut Hussein Demikianlah wacana proyektor Tegal Banyumas Cilacap Yang digagas Bupati Banyumas Ahmad Hussein Untuk mengantisipasi pembangunan jalan tol Gede Bage Tasik Malaya Cilacap Ia mengusulkan tiga ruas tol Yang pertama ruas tol Cilacap Wangun Yang kedua ruas tol Aji Barang Tegal Dan ketiga ruas tol Aji Barang Purwokerto Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!